Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1516 Baik Ayah dan Anak Meninggal Daniel menebas dengan pisau yang mengerikan, dan kekosongan itu langsung terbuka dengan lubang besar, dengan satu tebasan, itu seperti bintang yang tak berujung jatuh, dan cahaya pisau yang mengerikan itu meledak ke arah Daniel Yun. Boom! Daniel Yun mengumpulkan semua kekuatannya untuk melawan, tetapi terkena pisau dan mundur lagi dan lagi, memuntahkan seteguk darah. Segel Kowon Daniel mendesak segel sembilan naga lagi, semua kekuatan dituangkan ke dalam segel sembilan naga dan meledakannya. Sekarang sembilan naga segel telah bergabung dengan tiga segel, kekuatannya telah meningkat pesat, dan naga emas berubah dari dua jiwa naga yang diledakkan ke arah Daniel Yun. Poh! Di bawah satu pukulan, Daniel Yun memuntahkan seteguk darah lagi, dan napasnya lemah. Saat ini, wajah Daniel juga pucat, dan kekuatan tubuhnya habis, tapi dia masih mendesak untuk menyerang lagi. Tiga Cara Menghancurkan Jiwa Getarkan Jiwa, Hancurkan Daniel memberikan minuman dingin, dan jiwa bintang empat di benaknya bersinar dengan cahaya biru bintang, dan kekuatan jiwa yang kuat meledak. Daniel langsung mengambil kesempatan untuk menampilkan keterampilan jiwanya, dan meluncurkan serangan jiwa pada Daniel Yun. Boom! Kekuatan jiwa yang kuat mengalir ke dalam pikiran Daniel Yun dan melancarkan serangan ke jiwanya, dan jiwa Daniel Yun hancur di tempat. Jiwa Daniel Yun sendiri dimakan oleh pisau hantu, dan tidak banyak yang tersisa. Sekarang menghadapi serangan jiwa Daniel, dia tidak bisa menahannya sama sekali, dan jiwanya langsung dimusnahkan. Dasarnya sudah mati. PFFT Daniel Yun memuntahkan seteguk darah, berlutut di tanah, menempelkan pisau hantu netar di tangannya ke tanah, menundukkan kepalanya, kehilangan semua vitalitas, dan jatuh ke tanah. Yin Pada saat ini, Bastian Ding mengeluarkan tangisan yang menusuk hati. Dengan tatapan kesakitan di matanya, dia dengan cepat mengguncang kursi roda dan bergegas ke sisi Daniel Yun. Seluruh orang bergegas menuju tanah, Bastian Ding jatuh dari kursi roda di tanah, melambaikan tangannya dan merangkak di depan Daniel Yun, mengulurkan tangannya dengan gemetar untuk membelahi wajah Daniel Yun, air mata berlinang di matanya. Melihat pemandangan ini, Bastian Yuan Shan menghela nafas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat berubah-ubah. Yun, bukankah kamu ingin tinggal di sisiku? Kenapa kamu pergi begitu saja? Kata Bastian Ding kesakitan. Yan Er, Yixing, Yun, kalian semua meninggalkanku, kalian semua pergi, apa gunanya membiarkanku hidup di dunia ini? Bastian Ding terisak dan berbicara kesakitan, dengan air mata mengalir di wajahnya. Aku akan segera mencarimu, keluarga kita akan bersatu kembali di dunia bawah. Kata Bastian Ding tiba-tiba, dan mengeluarkan nether ghost knive yang tertancap di tanah dan mengusapnya langsung ke lehernya. Jangan! Melihat adegan ini, Bastian Yuan Shan berteriak, tapi sudah terlambat. Sebuah panah berdarah keluar dari tenggorokan Bastian Ding, dan dia jatuh ke tubuh Dane Ilyun, ayah dan anak itu mati bersama. Hei, kenapa kau repot-repot? Bastian Yuan Shan terhuyung-huyung ke sisi Bastian Ding, memeluk tubuhnya, air mata berkaca-kaca, dia tiba-tiba tampak berusia 10 tahun, memancarkan rasa sedih yang kuat, membawa dengan rasa sakit yang mendalam. Kematian Dane Ilyun telah membuat Bastian Yuan Shan merasa tak terbayangkan. Sekarang putra sulungnya bunuh diri di depannya, Bastian Yuan Shan, raksasa yang mendirikan keluarga Bastian, benar-benar runtuh. Perasaan menyakitkan yang tidak bisa dirasakan orang lain. Pada saat ini, Bastian Yuan Shan menangis, membuat orang merasa sedikit tertekan. Dane Ilyun memandang Bastian Yuan Shan saat ini, matanya berkedip-kedip, dan ada tatapan rumit di matanya. Pergilah dan hibur dia, apapun yang terjadi. Dia juga kakekmu, sekarang kamu dan paman ketigamu tinggal di sisinya. Kata Longgan. Mata Dane Ilyun berkedip, dan dia menghela nafas, aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini karena aku. Melihat penampilan Bastian Yuan Shan yang penuh air mata, kebencian Dane Ilyun terhadapnya hampir hilang, dan hatinya juga tersentuh. Tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya, bagaimanapun, semua ini terjadi karena dia. Bastian Ding bunuh diri karena dia membunuh putranya Dane Ilyun, jadi dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana mengatakannya. Akhirnya Dane Ilyun menghubungi Bastian Han. Bastian Han kembali ke rumah Bastian, dan setelah mengetahui bahwa kakak laki-lakinya bunuh diri, dia merasa sedikit jelek dan tertekan. Ayah, jangan terlalu sedih, ini juga pilihannya sendiri, biarkan keluarga bersatu kembali di sisi itu. Bastian Han menghibur Bastian Yuan Shan, Dane Ilyun berdiri di samping dan tidak tahu harus berkata apa. Ehem, puff. Tiba-tiba Bastian Yuan Shan terbatuk, memuntahkan seteguk darah, dan langsung pingsan. Ayah, ada apa denganmu? Ekspresi Bastian Han berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Dane Ilyun berjalan langsung dan memeriksa tubuh Bastian Yuan Shan. Dia baik-baik saja, dia hanya pingsan karena kesedihan dan urgensi yang berlebihan, aku akan memberinya aku puntur. Kata Dane Ilyun. Sepuluh menit kemudian, di kamar keluarga Bastian, Bastian Yuan Shan perlahan terbangun. Ayah, kamu akhirnya bangun. Sepertinya aku puntur Dane Ilyun benar-benar efektif. Bastian Han duduk dan menatap Bastian Yuan Shan dan berkata, Angin kecil. Bastian Yuan Shan bergumam pada dirinya sendiri. Ya, kamu baru saja pingsan, Dane Ilyun yang membantumu memulihkan tubuhmu dengan aku puntur, dan dia juga memintaku untuk memberitahumu, jangan terlalu sedih, hidup masih harus terus berjalan. Sepertinya Dane Ilyun telah meninggal dunia. Aku telah memaafkanmu, dan aku tidak membencimu. Bastian Han memandang Bastian Yuan Shan dan berkata, Hei. Bastian Yuan Shan menghela nafas panjang, dengan ekspresi kompleks berkedip di matanya. Di sisi lain, Dane Ilyun memandang pisau hantu nethar di tangannya, yang penuh dengan aura hantu yang menakutkan, matanya berkedip. Senior, apa yang harus saya lakukan dengan pisau ini? Dane Ilyun bertanya tanpa sadar. Pisau hantu ini mengumpulkan energi hantu yang tak ada habisnya. Jika orang biasa ingin mengendalikannya, mereka hanya akan dikendalikan oleh energi hantu dan akan menjadi budak pedang dan menjadi bencana. Longgan berbicara. Kalau begitu hancurkan. Kata Dane Ilyun dengan suara yang dalam, melambaikan bola api merah dengan satu tangan. Tuan, jangan, saya punya cara yang lebih baik. Bastian Kun, kiling dari Kuali Kian Kun, tiba-tiba berkata, Apa cara yang lebih baik yang Anda miliki? Dane Ilyun bertanya dengan tatapan ragu di matanya. Kamu bisa memasukkan pisau hantu nethar ini ke dalam Kuali Kian Kun, dan Kuali Kian Kun dapat memurnikan dan menyerap semua roh jahat di dalamnya, mengubah pisau ini menjadi alat raja kelas atas tanpa membahayakan. Bastian Kun berbicara. Oke, ayo kita lakukan. Dane Ilyun mengangguk, karena Kian Kun ding dapat memurnikan dan menyerap roh jahat di pisau hantu ini, maka dia tidak perlu menghancurkannya, jadi dia bisa mendapatkan senjata raja kelas atas ekstra, kenapa tidak, kenapa tidak. Kemudian Dane Ilyun memanggil Kuali Kian Kun, membuka tutup Kuali dan melemparkan pisau hantu nethar ke Kuali Kian Kun. Kuali Kian Kun melepaskan sinar cahaya dan mulai berputar dengan keras di udara. Bab 1517 Aktifitas Pasangan Sepuluh menit kemudian, Kuali Kian Kun berhenti, penutup Kuali terbang, dan pisau hantu nethar keluar dari Kuali Kian Kun. Dane Ilyun langsung memegangnya di tangannya, tetapi dia tidak bisa merasakan roh jahat hantu. Seluruh pisau tampaknya dimurnikan dan diubah menjadi senjata raja kelas atas yang murni, bukan lagi pisau hantu-hantu yang dihantui oleh hantu dan roh jahat. Tidak buruk? Senyuman muncul di sudut mulut Daniel, dia memasukkan nethar Ghost Knifei ke dalam syuraring, dan membiarkan orang di sebelahnya menggunakannya saat waktunya tiba. Meninggalkan rumah Bastian, Daniel pergi ke rumah Lan, Lan Ling'er pernah menyelamatkan Hong Mei sebelumnya, dan dia harus berterima kasih padanya. Kakak Bastian, kamu di sini. Begitu Daniel datang ke rumah Lan, Lan Ling'er langsung muncul melihat dia muncul. Dia terlihat sangat bahagia dengan ekspresi malu di matanya. Ling'er, apakah kamu sudah menembus ke alam roh? Daniel melihat ekspresi kaget Lan Ling'er. Dia melihat pihak lain dengan mata perspektifnya, dan menemukan bahwa pihak lain telah menembus dari tingkat kesembilan dari keadaan alkimia ke keadaan penciptaan roh, dan telah memadatkan spiritual. Kesadaran. Dia juga memperhatikan penampilan Daniel barusan melalui perasaan spiritualnya, jadi Lan Ling'er muncul begitu dia melangkah ke rumah Lan. Hanya saja, kemajuan Lan Ling'er sangat cepat, meskipun hanya terobosan, itu adalah terobosan dari alam pengumpulan pil ke alam perintis roh, yang membutuhkan pengembangan pengetahuan spiritual. Ini seratus kali lebih sulit daripada menerobos dari tingkat pertama alam alkimia ke tingkat kesembilan alam alkimia, jika tidak, tidak akan ada hanya beberapa ahli di alam perintis roh di alam kunlun, dan sisanya akan hanya berada di tingkat kesembilan alam alkimia, itu karena sangat sulit untuk menembus alam roh. Dan sudah berapa lama sejak Lan Ling'er menerobos dari alam pengumpulan pil ke alam perintis roh hanya dalam beberapa bulan, kecepatan ini hampir tak tertandingi. Ya, saya tidak tahu bagaimana saya menerobos, saya merasa seperti saya telah menembus setelah berlatih. Lan Ling'er juga terlihat bingung. Namun, ketika Daniel mendengar kata-kata Lan Ling'er, dia memiliki keinginan untuk muntah darah Nima. Apa yang kamu katakan terlalu mengejutkan, kamu telah membuat terobosan dalam kultivasi, jika kamu berani, terobosan ini sama dengan makan begitu sederhana. Orang ini benar-benar lebih menyebalkan daripada yang lain. Bahkan Daniel sedikit iri dengan tubuh indah Lan Ling'er saat ini, itu hanyalah perangkat curang super dengan plug-in. Kakak Bastian, ada apa denganmu? Lan Ling'er menatap Daniel dan berkata, Ah, tidak apa-apa. Daniel menggelengkan kepalanya. Kakak Bastian, apakah ada yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke rumah Lan kali ini? Lan Ling'er bertanya. Bukankah kamu menyelamatkan Homei terakhir kali? Aku datang ke sini khusus untuk berterima kasih. Apakah kamu bebas? Biarkan aku mentraktirmu makan malam. Daniel berbicara. Ya. Lan Ling'er segera menjawab. Segera, keduanya meninggalkan keluarga Lan, dan tetua keluarga Lan, Lan Suande dan Lan Hi, keluar. Ayah, sepertinya Ling'er benar-benar jatuh cinta pada Daniel. Sungai Biru berkata, Aku sudah lama melihatnya. Daniel adalah penyelamatnya. Dia membuat keributan besar di kuil untuk menyelamatkannya dan hampir mengalami kecelakaan. Bagaimana mungkin Ling'er tidak menyukainya? Lan Suande tersenyum ringan. Hanya saja ada terlalu banyak wanita di sekitar Daniel. Jika Ling'er bersamanya, aku khawatir. Lan Hi sedikit mengernyit, dan sorot khawatir muncul di matanya. Jangan khawatir. Saya yakin jika mereka benar-benar bersama, Daniel tidak akan membiarkan Ling'er dianiaya. Lan Suande berkata dengan ringan. Yan Jing, di restoran untuk pasangan, Daniel dan Lan Ling'er sedang duduk di sini. Kakak Bastian, kenapa kamu memilih restoran ini? Lan Ling'er melihat sekeliling pada beberapa pasangan yang sangat intim yang sedang makan, wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata dengan malu-malu. Apakah restoran ini tidak enak? Daniel melihat menu dan berkata dengan heran. Ini adalah restoran untuk pasangan, kata Lan Ling'er. Tidak apa-apa, ini hanya makan. Daniel tersenyum sedikit, tapi tidak peduli, tapi Lan Ling'er memiliki sedikit lamunan di dalam hatinya. Kemudian keduanya memesan beberapa hidangan dan mulai makan. Ketika mereka berdua hendak membayar tagihan setelah makan, pelayan restoran datang dan berkata, Pak, sekarang restoran kita mengadakan acara berpasangan, selama kalian berdua bisa menyelesaikan acara ini, makan akan selesai. Baik. Makan gratis? Kami bukan pasangan. Lan Ling'er buru-buru berkata, Tidak apa-apa, mari kita bicara tentang kegiatannya dulu. Daniel bertanya, Dua makan biskuit ini dari mulut ke mulut. Selama biskuit kurang dari satu sentimeter, acara dianggap selesai dan pesanan akan dikecualikan. Pelayan mengeluarkan biskuit dan memandangi mereka berdua dan berkata, Wajah Lan Ling'er memerah dan matanya berbinar. Daniel sedikit malu, melirik Lan Ling'er, dan berkata, Ayo lupakan ini. Kakak Bastian, kenapa kita tidak mencobanya? Toh ini hanya biskuit, dan jika kita berhasil, kita bisa mendapatkan pesanan gratis. Lan Ling'er menatap Daniel dan tiba-tiba berkata, sebuah harapan yang tak bisa dijelaskan muncul di matanya. Ya pak, kalian berdua bisa mencoba, tidak masalah jika kalian tidak berhasil. Pelayan itu melanjutkan, Oke. Daniel mengangguk, bagaimanapun, dia tidak akan menderita dari hal semacam ini. Pelayan memegang biskuit dan meletakkannya di depan mereka berdua. Mereka masing-masing menggigit satu ujung dan mulai makan perlahan. Saat jarak antar biskuit terus berkurang, wajah mereka semakin dekat. Segera hidung mereka saling menempel, dan wajah Lan Ling'er sudah memerah. Kalian berdua hampir berhasil dalam tantangan itu. Pelayan berbicara. Daniel terus menggigit, dan segera bibir keduanya bersentuhan, dan mata Lan Ling'er melebar. Daniel melepaskannya, dan Lan Ling'er juga melepaskannya, dan sepotong kecil biskuit jatuh ke tangan pelayan. Pada saat ini, wajah Lan Ling'er memerah, dia menutup mulutnya, tersipu malu. Pak, mbak, selamat atas tantangannya yang berhasil, makan ini dapat gratis. Pelayan mengukur biskuitnya, memandang keduanya dan berkata, Terima kasih. Daniel mengatakan sesuatu, menata pelan Ling'er yang masih sedikit bingung dan berkata, Ling'er, ayo pergi. Aduh! Lan Ling'er tersadar, segera bangkit dan meninggalkan restoran bersama Daniel. Berdiri di luar restoran, suasana hati Lan Ling'er belum pulih. Ling'er, maafkan aku, baru saja. Daniel memandang Lan Ling'er dan berkata dengan malu. Tidak apa-apa Kak Bastian, aku yang mengusulkan untuk menyelesaikan acara ini. Lan Ling'er menggelengkan kepalanya, dan berkata, Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Daniel berbicara. Tetapi pada saat ini, ponsel Daniel tiba-tiba berdering, dan itu adalah panggilan Yan Hao Tian. Yan Hao Tian berkata dengan suara yang dalam. Aku di anjing sekarang, ada apa? Apa yang terjadi? Daniel bertanya dengan ragu. Sebuah peristiwa besar terjadi. Seorang pria yang sangat kuat muncul di anjing. Kami tidak dapat menghadapinya, dan banyak saudara terbunuh atau terluka. Itu sebabnya saya menghubungi Anda. Saya harap Anda dapat mengambil tindakan. Yan Hao Tian berkata dengan suara yang dalam. Bab 1518 Abadi Yan Jing, di bawah gedung bertingkat tertentu, sejumlah besar orang berkumpul saat ini, dikelilingi oleh sejumlah besar personel jiwa naga untuk menjaga ketertiban, dan Yan Hao Tian, pemimpin jiwa naga di depan, memandang ke arah atas gedung bertingkat tinggi dengan ekspresi serius. Pada saat ini, nafasnya tidak teratur, wajahnya menjadi pucat, dan dia sepertinya menderita luka serius. Ada juga banyak anggota jiwa naga yang terluka berdiri di sampingnya, semuanya melihat ke atas gedung tinggi. Pemimpin, bisakah Tuan Bastian menangani orang ini? Kekuatannya sangat menakutkan. Mungkinkah dia yang Anda katakan melarikan diri dari Tian Dao? Seorang anggota jiwa naga berkata dengan ekspresi serius, melihat ke atas gedung tinggi, dua sosok samar terlihat di sana. Seharusnya begitu, kalau tidak orang-orang di dunia seni bela diri tidak akan melakukan ini, hanya mereka yang melarikan diri dari Tian Dao yang akan bertindah sembrono. Yan Hao Tian berkata dengan suara yang dalam, matanya berbinar. Tetapi pada saat ini di atap gedung tinggi ini, ada dua sosok yang berdiri di sini saat ini, salah satunya adalah seorang pria berusia empat puluhan, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Dengan senyum lucu di sudut mulutnya, dia melihat seorang wanita bersandar di pagar atap di depannya, dan wanita ini adalah Yosini, yang sudah lama tidak dia lihat, bintang gadis itu kembali kemudian. Apa yang kamu lakukan? Jangan ke sini! Jangan ke sini! Yosini memandang pria ini dan berkata dengan cepat, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia mundur, tetapi hanya ada pagar yang tertinggal di belakangnya, dan tidak ada cara untuk mundur. Cantik, jangan lari! Kamu adalah wanita yang aku suka. Biarkan aku menikmatinya hari ini. Wanita huasya ini sangat cantik dan lembab. Dia jauh lebih baik daripada wanita di Tiandao yang hanya bisa berlatih. Pria itu berkata dengan cahaya jahat di matanya, jelas dia adalah pria super kuat dari Tiandao, yang kekuatannya telah mencapai alam kondensasi. Dan hobi terbesar orang ini adalah bermain dengan wanita, terutama wanita cantik. Dia pernah bermain dengan banyak wanita di Tiandao sebelumnya. Sekarang dia datang ke huasya, dia telah bermain dengan selusin wanita sampai mati hanya dalam beberapa hari, dan Yosini adalah yang terbaru yang dia perhatikan. Saya beritahu Anda, Anda melanggar hukum dan Anda akan ditangkap? Yosini menatap pria itu dan berkata dengan cepat. Seperti yang Anda lihat barusan, kelompok orang ini adalah sampah. Sampah, hanya karena mereka ingin menangkap saya, itu sangat aneh. Selama saya menggerakkan tangan saya, dunia seni bela diri Tiongkok adalah milik saya, dan tidak ada yang bisa melakukannya. Lawan aku. Pria itu meludah dengan jijik, matanya berkedip-kedip dengan tatapan gila dan tak kenal takut. Cantik kecil, kamu harus mematuhiku dengan patuh. Pria itu berkata, menatap Yosini dengan cahaya jahat di matanya, dan berjalan langsung. Kamu, jangan datang ke sini, jika kamu datang ke sini lagi, aku akan melompat. Yosini membalikan pagar atap dengan satu kaki, menatap pria itu dan berkata, kamu melompat, aku ingin melihat apakah kamu berani melompat. Jika kamu melompat dari sini, kamu hanya akan mati. Pria itu memandang Yosini dengan seringai di wajahnya, dia tidak percaya bahwa dia bisa menari sama sekali, dan berjalan mendekat dengan wajah lucu. Melihat pria ini mendekat, mata Yosini berkilat dengan tekat, dan dia dengan tegas melompat turun. Ah! Melihat seseorang melompat turun, semua penonton di bawah gedung berseru, wajah Longhun dan yang lainnya berubah, dan mata Yan Hao Tian membeku, dan dia akan bergegas untuk menangkapnya. Namun detik berikutnya, langkah kakinya berhenti, dan semua orang di bawah gedung menatap ke langit dengan mata kusam. Di atas kehampaan, sesosok terbang, dan langsung menangkap sosok yang melompat di kehampaan. Yosini dan sosok ini adalah Daniel yang bergegas mendekat. Pada saat ini, Yosini masih menutup matanya, meratapi dalam hatinya bahwa hidupnya telah berakhir seperti ini, dan dia akan mati sebelum dia sempat mengaku kepada orang yang paling dia cintai di dalam hatinya, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tampaknya telah berhenti, dan juga tidak mati. Yosini tanpa sadar membuka matanya, dan ketika dia mengalihkan pandangan, dia melihat wajah yang telah lama melekat di benaknya. Kakak Bastian, apakah aku sedang bermimpi? Apakah aku sudah mati? Yosini berseru tidak percaya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan orang yang paling ingin dia temui ketika dia sekarat, itu membuatnya merasa seperti sedang bermimpi, seolah-olah semua ini adalah ilusi. Gadis bodoh, bagaimana kamu bisa mati? Kamu hidup dengan baik sekarang? Daniel tersenyum ringan. Aku, apakah kita? Segera setelah itu, Yosini menemukan bahwa mereka berdua benar-benar berada di udara saat ini, matanya membeku dan dia tidak bereaksi. Nak, siapa kamu? Lepaskan wanita ini. Pada saat ini, Tian Dao yang kuat dalam keadaan memadat muncul di depan Daniel, menatapnya dengan dingin, tetapi sepertinya dia tidak mengenal Daniel, ketika Daniel membuat masalah di Tian Dao dia tidak muncul di waktu, jadi dia juga tidak melihat Daniel. Pada saat ini, semua orang di bawah tampak kaget, melihat adegan ini dalam kehampaan seperti adegan dalam film mitologi. Sungguh luar biasa seseorang bisa terbang di langit banyak orang tidak bisa tidak menebak apakah ini serial TV. Tetapi ketika mereka melihat lebih dekat pada beberapa orang di kehampaan, tidak ada kabel yang menggantung pada mereka, mereka berdiri di kehampaan sepenuhnya dari udara tipis, yang membuat mereka berpikir bahwa mereka melihat dewa yang hidup. Apakah Anda dari Tian Dao? Daniel menatap pria itu dan berkata dengan dingin, Wah, kamu masih kenal Tian Dao, bukankah kamu juga berasal dari Tian Dao? Pria itu memandang Daniel dan sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya mereka memang dari Tian Dao. Jika demikian, maka kamu akan mati. Daniel berteriak dingin, dan melambaikan tangannya, segumpal api merah menyapu, membakar orang ini di alam kondensasi menjadi kehampaan. Melihat ini, Yosin Yi dan orang-orang rendahan kembali terkejut. Kemudian Daniel membawa Yosin Yi ke tanah, dan Yan Houtian dengan cepat berjalan mendekat. Daniel, terima kasih sudah datang tepat waktu. Yan Houtian memandang Daniel dan berbicara. Tidak apa-apa, saya akan mentransfer beberapa ahli dari aliansi angin ke Jiwa Naga, dan ketika saya bertemu orang-orang ini lagi, saya akan membiarkan mereka menyelesaikannya. Kata Daniel dengan suara yang dalam. Kalau begitu terima kasih banyak. Yan Houtian berterima kasih. Tuan, Tuan, apakah Anda seorang peri? Tuan, apakah Anda Superman? Pada saat ini, orang-orang di sekitar tiba-tiba bergegas mendekat, mengepung Daniel, dan mengajukan pertanyaan satu per satu. Melihat ini, ekspresi Daniel berubah, dan dia buru-buru pergi dari sini bersama Yosin Yi. Adegan yang terjadi hari ini segera menyebar ke seluruh Yan Jing, dan berita tentang peri terbang yang muncul di Yan Jing juga sangat populer. Daniel tiba-tiba menjadi terkenal lagi di Yan Jing, tetapi berita itu dengan cepat diredam oleh Jiwa Naga dengan berbagai cara, bagaimanapun, dunia para pejuang masih belum cocok untuk diketahui orang awam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!